Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi jaringan seluler yang tidak tersedia atau mungkin tidak ada layanan Nah disini saya contohkan ya teman di hp saya ini Ini itu saya menggunakan kartu turkomsel namun disini ada tulisannya tidak ada layanan dan untuk sinyalnya itu tidak muncul ya teman Padahal di satu posisi ini disini untuk kartu saya itu masih bagus Nah sebenarnya ya teman untuk penyebabnya sendiri ini biasanya disebabkan karena tidak kuat sinyal ya teman Atau mungkin ada masalah di hp kita Nah bagaimana ya teman untuk cara mengatasinya disini langsung saja kita ke cara yang pertama Yaitu kita bisa cek saja untuk pengaturan hpn di hp kita ya teman Apakah sudah benar atau belum ya teman Caranya mudah teman disini silahkan teman buka setelan di hpnya Nah disini kita periksa saja ke bagian jaringan seluler ya teman yang ini Nah ini telkomsel ya teman benar yang kartu sim 1 kita klik saja seperti ini Nah kemudian disini untuk cek hpn silahkan teman buka saja nama titik ases yang ini Nah disini itu pastikan itu benar ya teman karena kalau salah itu sudah pasti untuk sinyalnya itu tidak akan muncul Nah caranya mudah teman silahkan teman klik saja setel ulang seperti itu Nah setelah tersetel ulang disini silahkan teman cek lagi apakah sinyalnya itu sudah muncul atau belum Nah apabila belum kita lanjut ke cara kedua caranya kembali Nah masih disini ya teman disini silahkan teman beli saja yang tipe jaringan prioritas Yang ini kita buka Nah disini pastikan punya teman itu pilih prioritas LTE ya teman Nah atau mungkin setelah prioritas LTE disini kita ganti ke 2G saja seperti itu Kemudian kita ganti lagi tipe jaringan prioritas Kita ganti ke prioritas LTE Atau mungkin buat teman-teman yang hpnya sudah mendukung 5G silahkan beli saja yang prioritas 5G Seperti itu ya teman Kemudian kita cek lagi apakah sinyalnya itu sudah muncul atau belum ya teman Nah apabila belum muncul ya teman kita lanjut ke cara yang ketiga Disini untuk yang cara ketiga teman Kita bisa langsung gunakan saja untuk mode pesawat di hp kita ya teman Ini gunanya untuk memutus jaringan antara hp kita dan jaringan seluler Kita aktifkan saja seperti ini Kemudian silahkan teman-teman tunggu saja selama 30 detik hingga 1 menit gitu ya teman Hingga benar-benar jaringan di hp kita dan jaringan seluler kartu telekomsel itu benar-benar terputus teman-teman ya Ini gunanya Mungkin agar nantinya itu ke refresh seperti itu Silahkan teman-teman tunggu saja 30 detik hingga 1 menit Atau mungkin 20 detik juga tidak apa-apa ya teman Kemudian setelah itu kita non-aktifkan kembali untuk mode pesawat di hp kita seperti ini Kemudian silahkan teman-teman cek lagi ya teman-teman apakah untuk sinyalnya sudah muncul atau belum Nah apabila belum muncul ya teman-teman setelah kita melakukan mode pesawat Di sini kita lanjut ke cara yang keempat ya teman-teman Nah untuk yang cara keempat ini silahkan teman-teman bisa gunakan saja untuk kode dial ya teman-teman caranya mudah teman-teman Kita buka dialpon di hp kita seperti ini kemudian kita masukkan saja untuk kode dialnya yaitu Bintang bagar bintang bagar 4636 bagar bintang bagar bintang Seperti itu saya ulangi lagi ya teman-teman Bintang bagar bintang bagar 4636 bagar bintang bagar bintang seperti itu Nah di sini kita masuk di area menguji teman-teman Kemudian kita pilih saja informasi telepon 1 karena ada di sim 1 ya teman-teman Di sini silahkan teman-teman pilih saja yang penol ya teman-teman yang ini Kemudian di sini silahkan teman-teman pilih yang ini setel jaringan yang disukurkai Kita klik kemudian silahkan teman-teman pilih saja yang LTE only seperti itu Kemudian setelah kita ganti seperti ini silahkan cek lagi ya teman-teman Apakah untuk jaringan seluler di hp kita itu sudah muncul atau belum ya teman-teman Seperti ini nah di sini masih belum muncul ya teman-teman Kemudian silahkan teman-teman bisa ganti lagi seperti tadi ya teman-teman Jaringan yang lainnya misalkan GSM BCDMA preferred seperti itu ya teman-teman Namun saya di sini silahkan teman-teman pilih saja yang LTE only seperti itu Nah apabila masih belum muncul juga ya teman-teman Masih tidak tersedia untuk jaringannya Di sini kita lanjut ke cara yang kelima Nah untuk yang cara kelima teman-teman di sini kita perlu untuk mengeluarkan sim card di hp kita ya teman-teman Jadi teman-teman siapkan saja untuk colokan hp-nya seperti ini Kemudian kita keluarkan saja seperti ini Seperti itu ya teman-teman Nah di sini sudah keluar Kemudian setelah keluar seperti ini di sini langsung saja kita restart hp kita ya teman-teman Kita mulai ulang ya teman-teman Nah di sini untuk kartu saya saya keluarkan dulu Nah yang ini ya teman-teman di sini kita keluarkan terlebih dahulu untuk kartunya Dan silahkan teman-teman restart dulu untuk hp-nya ya teman-teman Kita tunggu dulu hingga berhasil ter-restart Setelah ter-restart nantinya kita masukkan kembali ya teman-teman untuk kartu sim kita Oke setelah berhasil ter-restart seperti ini ya teman-teman Kita masuk ke homescreen di sini langsung saja kita masukkan kembali untuk kartu sim kita ya teman-teman Seperti ini Nah di sini kemudian silahkan teman-teman cek lagi ya teman-teman Apakah sinyalnya muncul atau belum Nah di sini ternyata punya saya langsung muncul ya teman-teman Nah apabila mungkin ya teman-teman di sini kasusnya punya teman-teman itu masih belum juga muncul Di sini kita bisa lanjut ke cara yang ke-6 ya teman-teman Caranya mudah teman-teman di sini kita bisa mengecek jaringan seluler itu secara manual Silahkan teman-teman buka saja setelan di hp-nya seperti ini Kemudian kita pilih jaringan seluler Kita pilih telekomsel teman-teman Nah di sini jaringan seluler kita klik saja Nah di sini akan secara otomatis kita non-actifkan seperti ini Kemudian kita pilih berikutnya Kita klik ok saja Di sini silahkan teman-teman biarkan saja ya teman-teman hingga mencari untuk jaringannya Biasanya di sini untuk prosesnya itu agak lama ya teman-teman karena di sini kita mencari jaringan seluler di hp kita itu secara manual Nah di sini setelah muncul seperti ini ya teman-teman di sini itu banyak sekali untuk pilihan ya teman-teman Silahkan teman-teman pilih saja sesuai operator yang teman-teman gunakan ya teman-teman Saya contohkan di sini karena saya menggunakan kartu telekomsel jadi saya pilih saja telekomsel 4G Pokoknya pilih saja yang ada 4G nya ya teman-teman atau mungkin ada 5G nya silahkan pilih saja yang ada 5G nya Seperti itu teman-teman Nah di sini sudah terdata di jaringan dan untuk sinyal saya itu sudah kembali ya teman-teman alias tersedia ini dia teman-teman ya Ini sudah ada sinyalnya full seperti itu Nah apabila mungkin kasusnya teman-teman itu untuk sinyalnya masih belum muncul dan tidak tersedia atau mungkin tidak ada layanan gitu ya teman-teman Di sini penyebab terakhir ya teman-teman itu karena biasanya ada trouble di bagian jaringan yang kita gunakan atau operator yang kita gunakan ya teman-teman Jadi di sini mau tidak mau teman-teman itu wajib menunggu ya teman-teman dari pihak operatornya Agar nantinya pihak operatornya itu tidak trouble lagi dan sinyalnya bisa kembali normal ya teman-teman Karena biasanya yang error itu bukan di HP kita namun dari operatornya dari jaringannya sendiri ya teman-teman Jadi dari kartu SIM yang kita gunakan seperti itu Jadi biasanya kalau trouble kan langsung banyak sekali ya teman-teman yang mengeluh di sosmed itu kenapa kok sinyalnya hilang gitu ya teman-teman Jadi silahkan teman-teman tunggu saja hingga 1x24 jam ya teman-teman Atau mungkin paling sebentar itu biasanya 1-2 jam gitu ya teman-teman Biasanya nantinya sinyalnya itu akan kembali lagi seperti itu Oke teman-teman ya cukup sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati